Lu mau tau gak bro? Hmm. Gue sampe I saw a psikolog. Gue bukan tipikal orang yang bisa openly cerita tentang my problems, makanya gue cari psikolog. Orang gak percaya lu introvert lo. Boy William is extrovert. I am introvert. Jadi, are you thinking solusinya? Kalo Tuhan berkendak? Ya, anything can happen, right? She's a cool friend. Oh, so it means you have a feeling about her. Akhirnya gue disini. Akhirnya! Boy William! Yo! Tadi kita all link. Iya. Kenapa emang? Gak apa-apa. Harus banget lo kacamata begitu biar mata lo gak dilihat ya. Lu kan kurang tidur gue tau. Lu kan kurang tidur. Kenapa lo pake kacamata? Emang gaya gue begini? Lu ngelokok gak? Engga. Lu pake kacamata? Minum gak? Engga. Tapi narkoba? Iya. Boy William, kita... Ngerap dulu, dong. Boy William kan juga ngerap. Seru ngerap. Ngerap. Ngerap lagi. Ngerap. Ngerap-rap, rap-rap-rap. Lu mau gue ngerap? Gue dulu. Abis itu balas ya. Masih ya. Masih ya. Masih! 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 hanya kerjaan gak kelar-kelar dengar-dengar kabar nikah batal di gelar Boy William tak pernah berhenti bikin Ayu gemetar Boy William liar nakal kesini kena mental ternyata lu udah latihan mungkin tiba-tiba sebagainya mungkin nggak mungkin Boy style pake friends gak Boy William lo agar kerasakti coba lo udah latihan apa? ini gue ya oke tunggu itu belum rusaknya gue oke gue diem deh karena gue merasa aku merasa karena gue harus keluar 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 tapi gue tahu aku gak pernah berhenti karena kamu tahu aku harus menang setiap hari dan gue gak pernah berhenti dan gue tahu aku bisa menjadi kaki tapi kamu gak pernah berhenti setiap kali aku datang setiap kali aku datang setiap kali aku datang setiap hari itu gue gak latihan sih itu gue baru bikin sih tuh sama, gue juga baru oh yaudah bagus itu dia Boy William kayak begini cara dia SKSD ke orang itu lu ya SKSD itu banyak banget berita tentang lu suka SKSD gayanya kayak gini katanya ngerap-ngerap gitu depan lu iya gak so asik aja gue barusan memperagakan gue tapi lu gak tau gak? jujur nih dulu gue waktu awal pindah ke Indonesia banyak banget orang mikir gue tuh SKSD sama orang nah dan gaya gue nya tuh kan yo-yo gitu kan gue gak tau kenapa gaya gue gitu bro gue kan gede kan di luar negeri nih lu tau gak? kita ke McDonald aja kalo di luar negeri nih lu pesen nih hey can I have cheeseburger ini orangnya yang nge-server kita bakal begini lu tau sendiri lah oh here here's your burger man have a good day brother iya 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 nah gue kebiasaan kayak gitu pulang kesini kayak gak ada yang gak ada yang suka gitu jadi itu jadi aneh gitu kalo aneh buat orang Indo kan kayak apa sih lu maksudnya ini lu Cina apaan sih masuk SKSD gitu nah gue baca berita ini kan kebetulan karena Boy William menjawab nih disini waktu itu tahun 2016 katanya lu tuh pernah kena kena hits kena hits itu gara-gara ada ada isu katanya lu SKSD dari apa a group lah dia ngerasa lu SKSD gitu-gitu you know that lu gak ngerasa lu kena isu itu dulu dulu jadi ada satu group iya jadi lu tuh kayak yang tadi lu cerita gitu sebenernya kan beda perspektif aja grupnya siapa? masa gue harus sebut namanya grupnya siapa? 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 oh iya 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 kalau ini mah ada ini mah gue malulah gue gue akuin emang what happened ah gue baru pulang ke Indo gue gak ngerti gue gitu ngerti perkembangan dunia entertainment atau ini siapa ini siapa? ini siapa dong gua sekutar bro masa masih baru nih masih baru lu menjuluki dulu sekutar gitu iya dulu dulu sekutar banget kan maksudnya kita kerja juga gak ada yang kenal kita iya 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 jadi udah kita dapet satu film nih Ada Om Bagus Netral, duduk disitu Eh ini gak apa-apa lu Talk about this, it's okay I love Om Bagus Netral Lagi ngobrol nih kayak gini nih Dan gue gak, saat itu Gak kenal Beliau, jadi Gue gini, bro Salam kenal Lu asik banget gayanya Lu harusnya jadi anak band Gue gituin dong Om Bagus Netral Oh lu gak tau dia siapa Di saat itu gue gak tau, aduh Itu tolol banget, lu bukan bercanda komedi Enggak, gue gak bisa komedi Den Tapi itu bisa jadi komedi sih Ya sekarang, kayak eh Boy William Lu cocok banget jadi host gitu Nah, kalo itu kan komedi kan Nah dulu itu real life shit Terus dari situ gue gak berani lagi SKSD sama orang Karena gue takut, setiap kali gue ketemu siapa Di dunia entertainment Gue takut, nah ada satu stand up comedian nih Den Tunggu, tunggu, kita kelarin dulu yang itu Biar gak salah paham nih Udah ceritanya udah kelar gitu doang Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Kan, artinya kan gini, gini, gini Kalo ibaratnya Lu ngomong gitu ke gue Gue masih nganggep Lu bercanda Ya Saat itu akhirnya tidak dianggap bercanda mungkin. Nah akhirnya isu itu keluar. Isu-isu-isu akhirnya dibilang SKSD dan segala macem kan. Nah waktu itu akhirnya clear up atau akhirnya yaudah begitu aja. Akhirnya clear up, gue minta maaf. Oh lu minta maaf? Ya dong, sorry-sorry-sorry gue baru disini. Oh lu bilang langsung. Ya dong, gue ga enak. Ini pernah dua kali kejadian bro. Dianya oke ya? I think so, harusnya ya. Masuknya udah ketemu ngobrol minta maaf ya gitu. Udah kan? Di saat itu. Berarti clear? Clear. Satu lagi nih, malu banget nih. Ada satu film lagi dong. Kita nongkrong di waiting room. Lu tau dong, waiting room kan banyak artis-artis. Banyak apa gitu kan. Ini ada stand up comedian. Banyak stand up comedian. Nah gue saat itu ga gitu kenal. Maksudnya I don't know many people. Gue anak baru. Siapa stand up comedian nih siapa? Aduh. Tuh kan masih dia ga kenal loh. Kacau dia orang. Siapa? I forgot. I forgot. Oke oke oke. Yaudah terus ada satu selebriti nih disini nih. Satu selebriti yang gue kenal. Yaudah ngobrol nih gue sama si selebriti tersebut. Nah si stand up comedian ini duduk di sampingnya. Diam aja, diam aja. Oke fine. Selesai ngobrol sama si selebriti ini. Doi cabut nih selebritinya. Tinggal gue sama si stand up comedian. Gue giniin. Bro. Masnya manajernya ini. Langsung dia tau ga jawabnya apa ya. Engga boy kita jadi satu film. Iya sih. Lu t**k sih kalo gitu si boy. Iya jujur si boy. Iya boy boy sorry. Boy kalo itu gue ga bisa belain si boy. Itu ga enak si boy. Itu ga enak. Itu ga enak. Terus bayangin masanya jadi gue dan. Terus 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 terus. Cuma lu anjir kayak t**k lempar ke muka gue. Terus lu akhirnya. Abis dia ngomong gitu lu bilang apa? Abis dia ngomong apa? Iya. Kita satu film boy. Iya 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 iya. Malunya udah ga ada malu. Dan lu ga ada open conversation lagi. Oh. Indonesia gua belum. Bagus untuk lu. Awal awal datanya. Oh ya. Sorry. Yes nice to meet you. Oh sorry. Dan lu ga inget sampe sekarang. Bagus sekali boy. Bagus sekali. Dodo. Iya iya iya. Gitu lah. Iya iya gua bang. Gitu lah. Oke. Gua ada satu cerita lagi. Ada lagi cerita. Ini bersangkutan dengan lu. Hah? Apa lagi? Lu pernah sekolah di GSFEM kan? Iya iya. Nah. Gua juga. Oke. Ini satu hal yang gua belum pernah cerita ke lu. Apa? Orang tuh ga bakal tau sekolahan kita Den. Karena sekecil itu. Iya kan. GSFEM pokoknya namanya. Gua ngambil bisnis school di GSFEM nih. Iya. Kayak cepet aja lulus tuh. Nah. Di saat itu lu tuh pemain basket udah terkenal lah. Ya. Orang tau lu. Tapi lu udah ga di sekolah itu lagi. Iya udah. Lu udah keluar. Gua masuk nih. Masuk. Gua masih tahap-tahap casting-castingan. Ya. Gua lagi mau casting-casting. Mau jadi entertainer gitu. Kita udah tau nih ada sosok Denny Sumargo disini. Iya. Gua bisa tau? Iya karena orang-orang ngomong nih ada pemain basket terkenal. Denny Sumargo. Kuliah disini dan lain sebagainya. Oke. Ini gua anak baru nih. Baru pindah ke Indonesia. Iya. Udah. Gua dapet nih satu iklan ceritanya. Tapi gua harus bolos. Kalo engga gua ga dikasih syuting. Oke. Langsung gua nanya nih sama dosennya. Sorry besok I cannot come in. Boleh ga ga diitung ininya? Karena. Oh cannot, cannot, cannot. Oh tapi I'm shooting something. Oh cannot, you cannot, you cannot, you cannot. You're not Denny Sumargo. Hah? Gua digituin. Maksudnya apa? Demi Tuhan. Oh lu tidak se... Gua bukan Denny Sumargo untuk boleh minta izin. Wah kan. Tapi disaat itu gua langsung merasa kayak emang gua bukan siapa-siapa. Maksudnya casting aja baru dapet iklan gitu doang. Jadi gua merasa waduh. What a tough ass life. Maksudnya you gotta be somebody to get privilege. Ya kan? Disaat itu gua langsung bilang oke one day. I'm gonna be like Denny Sumargo. Wow. Now you better than me. Now you become Siwon. No. Iya serius. Stop it I know. Tapi lu akhirnya jadi lebih bagus lebih hebat dari gua sih. No 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 no. Cuma gua mau nanya. Learning from you, learning from you. Engga ga gua mau nanya. Waktu lu pertama dateng ke Indonesia. Lu ngalamin struggle sebanyak itu ya. Direndahkan tidak diterima casting. What so on is happen to you ya. Terjadi sama lu ya. Ya. Terus pertanyaannya kan kalo gua liat lu dari keluarga. Ada yang cukup mampu ya. Kenapa lu mau pergi ke dunia internet. You know what. Dari kecil gua ada impian kayak pengen ngerasain jadi seorang public figure bro. Like it's. Bro kita nonton TV. Ga bisa dipungkiri lah. Kita nonton TV. Kita ngeliat ngeliat the life of these celebrities. Nice cars. Nice life. It looks like glitz in the glam. Kayak rasanya gimana ya jadi mereka gitu. Ada lah perasaan kayak gitu. Nah my parents divorce nih. My parents divorce. I didn't finish. I didn't finish my university. Pindahlah kesini. Pokoknya ambura dulu lah disaat itu. So we kinda have to start again. Gari nol. Tapi ga miskin kan. Ya dibilang ga miskin ga. Cuman yang kita terbiasa mungkin hidupnya. A terus berubah. It's a big change gitu kan. Turunnya ke B doang kan. Ga sampe ke C kan. C. It went down. C. I'm telling you. C nya tuh apa C nya lu? C nya oke. We didn't have the. We didn't. Kita ujung-ujungnya tinggal sama om kita. Our uncle. You didn't have a house. Di Indonesia? Ya belom. Karena waktu di. Rumah gua kan di luar negeri kan di New Zealand. Oh ya lu punya rumah lah disono. Bukan. Tapi itu kan udah divorce. Rumahnya udah semuanya udah. They're selling everything. Pokoknya. Pagi 2. Nah itu dia. Pokoknya. Very life complicated stuff. You know what I mean? Intinya keuangan ga bagus nih. Ya at the time. Oke lanjut. Jadi gua. Let's try. Masuk ke dunia entertainment ini. Let's try do casting and stuff like that. Plus. Karena gua juga ada cita-cita itu. Pengen ngerasain right. Ya udah kayak begitu. Nah lu ikut casting segala macem. Katanya lu banyak ditolak dulu ya. Parah deh. Masa? Awal-awal. Lu udah antri panjang lebar. Terus lu. Oke. Lu antri panjang lebar lu ditolak. That's normal stuff. Lu bayangin nih. Gua udah dapet satu iklan. Udah ke GR-an. Udah seneng banget nih. Sampai di set. Oke. Disuruh baca. Dua garis ini bro. Iya. Dua garis bahasa Indonesia. Dialog-dialognya. Nah gua kan gak bisa dialog Indonesia. Gak ngerti. Nih. Udah nih. Pas action. Salah lagi. Action salah lagi. Salah mulu. Direkturnya teriakin. Siapa yang milih nih anak? Siapa yang milih nih anak? Tuker ke belakang. Figuran dimajuin ke depan. Saat itu orang di samping-samping gua ketawa-tawa. Kayak. Ganteng doang nih. Pasti gitu ya. Iya kan. Lu tau lah kalo orang lagi. Lu pernah denger ganti bilang gitu kan. Ganteng doang nih bego nih gitu. Gitu. Ada pernah. Ada lah. Ada lah. Kayak apaan sih sok bule gitu. Sok bule goblok tolol. Gua sering banget lagi denger. Lu sering? Gak sering denger lu diomongin gitu. Emang. Gua juga sering denger. Maaf ya. Gua gak ngomongin lu gitu. Gua cuman ngikutin burung aja. Bener. Bener. Pas mereka ngomong kayak itu. Boy. Boy orangnya tuh. Sok bule ya gini-gini. Gitu. Dulu apa sekarang? Sampai sekarang? Sekarang sih udah jarang ya. Karena mungkin sekarang orang udah bisa nerima lu. Kalo dulu. Itu sering gua denger. Tapi don't worry. Itu happen to me too. Gua juga ngalamin momen-momen kayak gitu. Gitu. Makanya pada saat lu diomongin kayak gitu. Ya gua tambahin lah. Iya emang orangnya begitu. Iya bener-bener. Bener. Engga. Masalahnya gini bro. Nih. Engga lah. Engga. Lain kali kalo ada orang ngomongin gitu. Dan lu ikutan. Lu ajak gua. Gua juga mau ngomongin gua. Gua juga mau ngomongin gua gitu ya. Lu pedang kayak gitu ya. Lu pedang kayak gitu ya. Iya lah. Don't leave me out of the fun. Oke. Lu mau ngata-ngatain gua. Gua juga mau ikutan. Berarti lu tuh struggle juga ya. Mungkin banyak orang yang gak tau kalo lu struggle juga lah. Tapi pernah banyak ditolak. Struggle. Kalo lu gimana? Lu struggle? Ya struggle lah pasti. Kan nanti gua cerita lah tempat lu lah kalo lu undang. Gua di mobil-mobilan lu itu. Ya kan. Yang udah viewersnya udah turun makanya lu ganti jadi kuis kan. Betul. Setuju. Setuju. Abis ini dia naik kok ya. Emang bandit kau. Iya. Aku mau nanya ya. Bandit ini mau nanya. Iya. Kenapa sih lu tuh kayaknya susah banget diundang ke podcast kayak gini. Bukan susah. Gua gak pernah liat tuh di Deddy Kobusier loh. Iya. Gua gak pernah. Deddy pernah undang you gak? Sempet dulu ngobrol. Kayu yuk kapan kita collab gitu kan. Bukan gua gak mau. Maksudnya gua gak tau topiknya apa yang harus dibahas. Nih. Lu mungkin ngerasain hal yang sama tapi gak tau ya. I cannot speak for you. Gua udah terbiasa jadi pilotnya. Iya. Ya. Gua nakoda perahunya nih. Maksudnya gua talk show hostnya. Yang ngundangin orang. Yang nanya-nanya. Mereka mau curhat. Gua timpalin. Gua kasih mereka masukan dan lain sebagainya. Anggap aja kayak psikolog lah. Kita yang ngedengerin masalahnya orang. Dan kita yang tampung. Kita yang membuat mereka melupakan masalah itu. Tanpa mojokin dia. Iya. Jadi giliran gua yang diundang. Gua gak tau mau ngomong apa bro. Gua gak tau harus ngomong apa tentang diri gua sendiri. Sedangkan semua masalah gua adalah masalah orang. Lu ngerti gak maksud gua? Ah. Gua hidup gua adalah ngedengerin orang punya cerita. Lu tertutup aja lu orangnya. Aku terbiasa. Jadi kalo diundangin. Banyak kali lu gak mau ngomongin gua tau. Kadang-kadang lu takut kan. Kalo ketemu orang nanti gua gak bisa. Gua gak terlalu deket. Gua gak kenal nanti. Malah dia ngomongin ini. Malah jadi gak enak segala macem. Iya kan kayak gitu lu berpikirnya kan. Ada kayak gitu. Cuman namanya talk show host. Diundang jadi bintang tamunya. Emang gak tau kita mau bahas apa. Masa kayak begitu dong. Lu gitu gak? Enggak gua. Lu diundang gak apa-apa? Enggak apa-apa. Lu mau ngomongin apa aja lu ngomong? Bebas iya. Yang penting kita bisa support dia. Gua juga support. Makanya gua disini. Iya karena gua udah ngundang lu dari berapa kali boy William. Ini orang gua undang udah lebih dari 5 kali. Ampe gua WA. Ampe gua cuekin. Ampe terakhir nih baru mau dateng. Gua gak tau kenapa dia mau dateng. Sumpah gua tuh udah gak pengen ngundang lu boy. Karena menurut gua boy. Lu pernah digituin. Gua ngerasa gua digituin kayak cerita lu tadi. Lu gak nganggep gua boy. Gua gak ngeliat kok youtube gua sebesar apa. Gua pengen ketemu boy. Gua pengen ngobrol. I want to know you personally. Iya. Karena yang gua liat di luar itu boy yang selalu berusaha untuk happy keliatan. Terus berusaha untuk bikin orang senang. Selalu berusaha untuk bikin suasana senang. I want to know about you kan. Karena kan banyak hal yang pasti lu gak bisa cerita. Hmm. Terutama pas lu kemarin yang lagi rame. Apa? Yuk pernikahan batal digelar. Ya kan? Yuk gak bisa cerita banyak pasti. Karena kalo lu cerita banyak. Uuh. 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 Akhirnya jadi Uuh. Ya kan? Nah. Tapi kan lu tau lah. Banyak orang yang mau kepo lah tentang. I know. I know. And it's a good thing for me to share juga. To the public. Karena mereka udah ngikutin gua. Dan mereka udah support gua. I think it's fair buat mereka. Tau. A little extra about my life. You know? Of course. So let's talk dari boy William aja. Sure. Let's go. Kita talk about. What is you looking for? Sekarang kan boy udah punya uang banyak. Ibaratnya lah. Lu udah settle up dengan karir yang tadi lu cerita segala macem. Sekarang boy William siapa yang gak kenal? Lu udah punya tabungan? Lu udah punya apa? Apa? Why I feel you lost? Yeah. You told me this. Why I feel you lost? I don't know. I don't wanna judge you. I just feel. That's why I want to ask you. You mau denial. You mau talk about it. It's okay loh. I'm santai loh. Do you feel? Do you feel it or you don't feel it? I feel it. You feel it? Okay. Um. Gua inget. Gua ada satu acara di TransTV. Terus lu juga ada acara juga disitu. Sampingan. Lu dateng ke gua dan lu bilang. Yeah. Lu bilang. Gua ngeliat lu tuh kayak. Berkabut aja boy. I don't know why. What did you see in me? I see. You lost your track. Karena waktu awal. Gua kalo denger cerita waktu awal lu dateng. Gua ngerasa. Lu penuh dengan passion. Lu. 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 Lu tuh. Lagi semangat semangatnya untuk. Menemukan jalan yang lu cari. Masih penasaran. Lu masih pengen tau. Lu masih curious. Lu making a lot of things. Tapi kesini-sini dari semua konten yang gua liat. I feel you stuck. I feel you. Borsan. I feel. I don't know. Masalahnya ada dimana gitu. Is it. The decision yang terakhir. Yang lu mungkin expect. Itu is gonna be something nya. Ya. Probably that ya. Because there is too high expectation disana atau gimana. From you. From your side. Probably. Probably ya. Tapi when you say I'm lost. I. Gue merasa. Memang ada. Moment. Where I do feel lost. Hmm. And I. Ya gini ya bro. Gue gak mau ngurangin rasa bersyukur gue. Betul. Semua orang bersyukur. Itu penting sekali. Maksudnya. Awal yang tadi gue bilang gue casting dan lain sebagain gak diterima. Itu adalah sebuah api yang gue pengen. Supaya gue bisa ada di tahap dimana gue ada. Where I am today. I'm not gonna lie. It's. It's. This whole. What do you wanna call it? Fame? Whatever. It can be very monotone. You feel it now. And just. We live for other people. Kayak kita. You know what I mean? We make content. Don't get me wrong ya. Gue suka making people happy. Makanya gue entertainer and stuff like that. But you can feel very empty sometimes. Ya itu normal. Ujung-ujungnya. You do everything. Lu kasih semua energy lu. Lu kasih semua kreativitas lu. Dan lu. You try to make everybody else happy. But. You yourself. You don't think about making yourself happy. Hmm. Triggernya ada dimana waktu itu lu mulai mikir kayak gitu? Mulai. Gue. Gue mulai lost aja. Kayak. Kapan? Gue bored aja with this life. Kapan? It's been going on for a while now. Hmm. Adalah setahun yang lalu gitu. Setahun yang lalu aja. Tapi. Tapi gue selalu berusaha terus profesional. You know what I mean? I'm not gonna lie. Ada momen dimana kayak naik panggung besar. Now. Dulu gue mungkin bisa deg-degan jantungnya gitu. Kayak. Oh my God. I really wanna make the best for this. Hmm. Ngerti gak kayak di belakang panggung aja gue mungkin bisa mual-mual mau. Nah itu ya perasaan itu. Sebenci-bencinya gue sama perasaan itu. Tapi sekarang gue sadari kalo. Itu perasaan yang. Sebenernya tuh. Kita tuh masih peduli dengan what we're doing. Dan kita masih punya apinya. Makanya kita bisa punya rasa. Gedebak-gedebuk, gedebak-gedebuk gitu. Sedangkan sometimes now. Gak ada. I feel dead. Iya ya kayak. Mau di depan banyak orang berapapun. Sometimes I feel dead. Kayak apa ya? Mati. Mati rasa. Kayak baal kalo istilah orang. Baal. But grateful. Iya. Bersyukur. Grateful itu seperti daripada karakter lu. Right. Tapi apa yang lu rasakan itu sesuatu yang lu rasain real. Iya mungkin karena I've been working like this for so long ya bro. Iya ya. I haven't stopped working. Dari awal karir gua. Gua baru bisa berani ngitung karir gua tuh dari tahun 2012 lah. Kenapa? Karena dari 2009 gua udah mulai berkarir kan belum punya stabil TV show atau stabil apa. Dimana gua bisa bilang oh I have a job. Iya kan? Dari 2012 sampe hari ini I haven't stopped working. At all. Dari 1 show to the next show. 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 Grateful nih ya. I'm grateful. Terus ada 1 movie to the next movie. Whatever. Meskipun itu ga laku acaranya atau meskipun itu ga laku filmnya. Tapi I'm always working and working and working. Selalu ada aja every single year there's work and work and work and work. Puji Tuhan bro. You know what I mean? Digital. Tiba-tiba gua bikin acaranya bankboy dan lain sebagainya. Non stop. Ada dibalik pintu. Non stop. Otak gua bikinin hal-hal kayak gitu. Sampai to the point gua mungkin burn out. Kenapa gitu? Kenapa harus bikin konten terus atau kerja terus? Kenapa? Gua ga. Kalo gua sih ga nangkep kalo gua. Ga tau. Karena it's not happen to you. For me it's like that. Ga tau. Gua orangnya emang ga bisa dia. Apa yang lu cari boy? Nah kan gua ga bisa jawab itu. Apa yang lu cari? Dulu waktu pertama kali lu masuk ke entertain yang lu cari apa? Uang kan? Apa? Uang and the feeling of being famous. Ya pengen ngelasin kan yang tadi gua bilang kan. Udah dapet? Udah dong. Sekarang lu bingung apa yang lu cari. Bingung juga kan? Maksudnya dari mana lu harus start? Dari mana lu harus memulai? Dari mana? What happened? What happened with you? What we can do for you? Apa sih yang bisa kita bantu gitu loh? Apa sih yang lu cari? Lu netizen nge-bullying lu juga. Lu cerita sama gue. Lu udah ga peduli gitu loh. Lu kayak baal aja gitu. Iya udah mati rasa gitu. Gua ngomong kayak gini. Kayak gua kesana. Ini ya ga bersyukur banget. Tuh. Dia memikirkan semua hal. Boy. Maksudnya saya di position. A very good career position. Yang gua sadar ga semua orang bisa punya. Or belum tercapai sampai ini. And here I am complaining. I sound like a little bitch. Don't you think so? No. Gua ngerasa lu jadi manusia sekarang. Kalo lagi ngomong kayak gini. Kalo kemarin tuh bukan manusia yang gua ketemu. Itu yang gua liat itu adalah robot. Yang lagi kerja, 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 kerja. Yaudah lah. Gua distract hidup gua dengan kerja. Gua lagi punya sesuatu hal yang gua tidak tau. Gua mau diskusi dimana. Ngobrol dimana. Share dimana. Gua ngerasa ketika gua cerita tentang hal ini. Gua merasa bahwa gua lemah. Gua merasa bahwa. Gua tidak bersyukur. Gua merasa. Jadi kayak gitu tuh. You know what's hard sometimes ngomongin kayak gini tuh. If, if, if. Orang yang di depan gua gak relate. Ngerti gak? Gak nyambung. Gak nyambung. Makanya kadang mau cerita ke orang gitu. Mau cerita ke temen. Tapi mereka. Belum pernah ngerasain the position that we're probably in. Ngerti gak di dunia kita gitu ya bro. But then. Orang mikirnya kayak. Why are you complaining? Ngerti gak maksudnya? Tapi. You know what I feel right? Oh no. I'm okay if you complaining. Ya. Orang mungkin kalo ngomong why you're not complaining. Menurut gua. Ya oke. Lu bisa ngomong kayak gitu. Tapi setiap orang kan punya problem. Punya ini. Yang is okay to be a human. Fine-fine aja. Sekarang pertanyaan gua. Di dunia entertainment lu gak punya sahabat lah. Cerita-cerita gitu gua liat. Di dunia ini apa? Di dunia entertainment. Dunia entertainment. Gua anaknya selalu abis kerja pulang ke rumah. And I'm always talking with my team. Tim gua adalah. Kayak keluarga lu. Ya. My team, my family. Mereka lah orang-orang terdekat lah. Bisa dibilang ring satu. Kalo di dunia entertainment. Like celebrity friends gitu maksudnya. Like I'm cool with everybody. I'm friends with everybody gitu. Kalo ketemu ya we can hang gitu. Gua bisa jadi extrovert juga kalo lagi ketemu. Tapi. I don't talk on the phone all the time gitu. Kenapa Boy? Emang gak. Gak aja. Lu ada. Ada lah. Kadang-kadang ngobrol. Gua ngobrol sama lu lama. Ya ngobrol lama gitu. Tapi. Not every single day. Not every single day. Kalo lu you know what I appreciate from you. Lu sama Daniel ya. Daniel Mananta. You guys actually come to me and. Boy something's wrong with you. Gua merasa ada sesuatu yang aneh dari lu. Gua mau ngomong sama lu. Lu gitu orang sama gua. Lu ngerti gak? Because I love you. Because I care of you. Thank you. Because. I mean. I see a boy tuh orangnya baik. Orangnya ini. Orangnya sincere. Sincere gue liat. Tapi. Ada hal yang gue liat. Anak ini kayaknya susah untuk cerita ke siapa-siapa gitu loh. Dan gua peduli sama lu. Daswa gue ajak lu ngomong gitu. Gua ngundang lu kesini. Ini karena gua mau ngomong tentangnya. Gitu loh. Gua bukan mau tanya. Masalah lu jadi mualaf. Hahaha. Kok pernah lagi serius? Bukan. Bukan masalah itu. Boy. Jangan khawatir. Aku tahu bahagia lu. Habisin waduh. Habisin waduh. Habisin waduh. Habisin waduh. Habisin waduh. Ada bartender lagi gak disini? Drink waduh di Subargo. Do we have another drink? Kasih video dulu. Kasih video dulu. Kasih video. Orang ini haus. Ini nih. Lu tau gak? Gua kalo disuruh nge-host ya. Gak ada deg-degan nih. Tapi gua disuruh di interview kayak gini nih ya. Ih, enak tau. Gua gak tau rasanya gimana. Ini dia seru. Hahaha. Ini sebenarnya ini sangat menarik. Deg-degan gua kembali lagi nih. Dia tergantung. Ternyata hati gua masih berfungsi. Masih berfungsi bro. Tinggal perlu dikasih hangat-hangat sedikit ya. Hahaha. Ini pertama kali gua ngelakuin tentang sukses. Ada karakter orang kayak gini. Orang yang kalo misalnya ngelakuin itu dia ngerasa dia tuh salah. Dia gak melihat ngelakuin itu sebagai way of life nya dia. Tapi itu bagus sih sebenernya Boy. Itu bagus banget. Cuman too much is no good. Ya it's not healthy. Gak sehat buat kitanya. Karena gua percaya bahwa segala sesuatu yang berlebihan tuh gak bagus. Ya. Thank you. Gua percaya. Lu matau gak bro? Hmm. Gua sampe I saw a psikolog. Oh lu pergi ke psikolog gak? Iya. Ih menariknya gitu. Cerita-cerita tuh. Gua ke psikolog and I talk with the psikolog. Ngobrol-ngobrol aja. Like buang sampah. Jadi dia bilang emang gua udah over stress aja. Arah gua udah gak tau dibawa kemana. Like you achieve what you wanted to achieve. Or maybe even more than what you thought you could achieve. And once you got there. It's not the life that you imagined. That would make you happy. Lu ngerti gak maksudnya? Lu berfikirnya dulu yang bikin lu happy tuh apa? Ketika gua mungkin kayak. Oh oke kalo dikenal banyak orang. Atau kalo misalkan kita nyari uang dengan gampang. Dan bisa beli apa aja tanpa mikir gitu. Masih kita ke toko dan kita gak usah ngeliatin price tag. Dan kita langsung bisa beli aja. I thought that would be a simple life dan happy life. Ya mikirnya dulu dong kayak gitu dong. Umur berapa itu? Oh I was really young. Kayak kita ngeliat-liat kayak. Dulu ya pemain Pirates of the Caribbean lah. David Beckham lah. Mobil lah keren dan lainnya. Kok kayaknya enak gitu hidupnya. Oh so you're a dreamer. I'm a big dreamer. Ya you're a big dreamer. I'm a big dreamer. That is good. Terus 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 terus. Ya udah. You get to. I'm not saying I'm that big ya. Don't get me wrong. Gua masih fighting. Tapi. Ya itu. Ternyata it's not. The life yang lu pikir akan membuat lu happy. Ternyata feelingnya tuh beda. Apanya sih boy. Gue happy banyak uang. Tapi dipegang istri gua. I'm happy terkenal. Gua kalo ada ajak foto gua seneng. Tapi kalo gua lagi gak kepengen foto. Atau gua lagi kerja. I'm gonna say. Sorry bentar ya. Saya lagi makan dulu. Bentar ya. Nanti aku foto. Right. Atau sorry gua lagi kerja. Right. I mean. Right. Orang punya masalah dengan itu. Gua gak rasa. Gua. Gua bukan ngomongin eksternalnya ya bro. Maksudnya orang minta foto sama gua. I'm happy with it. I'm fine. Karena kita bisa membuat mereka senyum. Iya. Bagi mereka ketemu kita tuh mungkin sekali dalam seumur hidup. Meskipun bagi kita ketemu orang yang minta foto sama kita puluhan. Gua totally get that. Dan itu eksternalnya gak apa-apa. Gua gak masalah. Di dalam. Apa yang lu mau cari gitu. That's why. Makanya gua juga gak tau. That's the reason why gua cari psikolog. Kalo gua tau gua gak mau ngapain ke psikolog. Terus psikolognya bilang apa? Lu harus buang sampah terus. Lu harus buang sampah aja. Lu ngomong. Buang. Jadi ngomong terus aja. Terus ngomong ngomong. Ngomong kemana? Ngomong ke dia. Oh lu ngomong ke dia. Ngomong ke dia. Berapa lama lu sama dia? Gua rutin waktu itu. Like every single week. A year? Baru 6 months. Oke lu ngomong ngomong terus ke dia. Ngomong terus ke dia. Buang sampah apapun itu aja. Kayak tadi gua ngeliat apa di dapur. Tadi gua ngeliat kucing di dapur. Tadi gua apa-apa. Apapun itu aja yang gua ngeliat. Sama seminggu itu. Buang. Dibuang-buang. Jadi kayak. Ibarat kata ini gelas. Kalo gelas udah full. Lu mau tambahin apapun. Pasti lu bare. So you gotta pour it out dulu. Terus isi lagi pelan-pelan. Terus pour it out lagi. Terus isi lagi pelan-pelan. Dan gua emang bukan tipikal orang yang cerita gitu. Gua bukan tipikal orang yang bisa openly cerita tentang masalahku. Makanya. Gua cari psikolog. Orang gak percaya lu introvert loh. Boy William is extrovert. I am introvert. Cik. Bagus lah gitu. Keren nih orang nih. You know sometimes. This is what I always tell my team. Tim gua kenal gua banget. Udah di ujung kepala tuh. You bingung cerita apa gak. Sometimes. I feel like I created. A monster for myself. I like that. I feel. Brand yang gua buat. Which is. Boy William. Sangat extrovert. Sangat gaul. Sangat out there. Karena itulah yang works. Itu yang works. Yang makes money. Boy William makes money gitu. Dengan gayanya dia dan lain sebagainya. Sedangkan gue sebagai pemiliknya si BW ini. Gua bisa dibilang mungkin 180 derajat berbeda. Ketika gua pulang ke rumah. Gua gak bacot kayak dia. Gua diem aja. Gua paling nonton Netflix. And I just stay home. Diem aja gitu. Kayak ngecas baterai gitu. But whenever I go out. Kan. People want to see Boy William dong. Iya. They paid for Boy William. Iya. They booked Boy William. So I feel like. This career I'm living. I create. I'm like. Living with. Two people. Sometimes. Gua merasa kayak gitu. Lu tenggelam oleh mimpi lu sendiri. Lu membangun tembok megah. Mewah. Yang gak ada jendelanya. And you don't know where you have to go. Gimana cara keluarnya. Lu harus hancurin itu semua. Karena pasti ada ketakutan besar di diri lu. Ketika itu terjadi. What's gonna happen to me. Lu belum sampai di titik itu berarti. Karena lu masih takut. Gua pikir titik terendah lu kemarin. Yang gak jadi nikah. Gua pikir itu. Kayaknya. Itu. Mungkin jadi titik terendah. Yang lead you to this. Situation. Lu dikit lagi udah mau nyampe. Ke fase yang gua jalanin dulu. Dimana akhirnya. Is okay. Untuk. Tidak seperti apa yang orang mau. Is okay. Jadi. Untuk. Ya keliatan tidak seperti apa yang kita mau juga. Gitu. Gua juga kaget loh boy. Ini gua share ya. Waktu dulu gua selalu ngebentuk image gua. Dengan apa yang gua pikirkan. Orang bakal suka. Dan seperti apa yang gua bilang. I. Gua create a monster di dalam diri gua. Yang akhirnya. Mencekek lihir gua sendiri gitu loh. Dan itu adalah diri kita sendiri gitu. Dan kita gak tau gimana. Solusi untuk hal itu. Sampai akhirnya. I find out there is God. Dimana gua bisa belajar untuk. Talk to him. And then understand so many things. Tanpa gua harus takut. Lagi gitu loh. You will find your will. Ya. Sampai akhirnya gua bisa berdamai sama monster itu. Now the monster and me. Oh we walk together. Oh that is dangerous. Karena akhirnya kita bisa. Bisa jadi siapapun itu. Tanpa harus berpura-pura. Ibaratnya. Ya. Karena gua percayanya. Kita tuh adalah bagian dari banyak. Sifat. Eh apa. Kebiasaan. Akhirnya membentuk sebuah karakter. Ya. Cuma problemnya kan adalah. Lu udah terlalu. Put. On the screen. Ke orang. Oh this is who I am. Because. You earn money you. Dari situ. Sekarang lu mau keluar bingung nih. Gimana nih syutingnya nih. Apakah orang terima atau engga nih. Lu begini-begini nih. Lu ngata nih bener apa engga. Lu begini-begini nih. And then kehidupan percintaan lu juga f**k out. F**k. Lu bingung nih sekarang lu mau harus kemana. Jadi Ayu Ting Ting solusinya. Bukan. 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 She's a cool person. No no. I'm talking to you as a friend. If you want to talk about this in the front of camera. Okay. If no no no. Kalau Tuhan berkendak. Yeah anything can happen right. She's a cool friend. Oh sir. It means you have a feeling about her. We're talking. You're talking. I mean. You're talking you have a feeling gak. You ada. 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 I. Ih klitik-klitik. Hahaha. Boi-boi lo ngomong sama playboy cap tinggi. Ehhhh. Boi-boi. Boi-boi. Boi. Boi. Kelitik-gelitik. Ada. She's cool. She's cool. You know whatever I say about this. It's gonna make news. Iya pasti. Makanya. Be careful. Gue nonton konten lu dulu Waktu itu katain lu Ribut sama Ayu Tinte Abis film Martabak-Martabak itu Nah itu katanya lu gak balas-balas Dia punya WA ya Engga itu dulu gara-gara Ya ada itulah Dan juga ada masalah lain lah Yang dalam banget lah waktu itu bagi Dia dan juga bagi gue lah Itu cukup dalam juga Bukan lah Saat itu gue masih ada my fiance I was still with my fiance Tapi ada ini Apa ada cerita sama dia waktu itu Temen Temen kan kolega Dan sekarang like we're talking I think she's a great person I like her I know this answer buat lu ngantuk Very diplomatic Tapi ya For now ya jalanin aja She's cool person Good friend, great friend Oke berarti Apa yang terjadi dulu 4 tahun yang lalu Itu miskomunikasi Miskomunikasi itu Yang membuat lu penasaran Untuk kembali Ya Untuk mencari tau Jawaban yang dulu Ya Oke Yuk udah ketemu jawabannya Dari dia? Ya dari Dari lu ketemu lagi You know Gue belajar banyak Dari kasus gue sama Ayu Kadang kita suka lupa Meskipun kita Kerja di bidang yang sama And we are friends Dan lain sebagainya Kadang bercandaan kita tuh Suka keluar dari arah Karena kita mikir Oke Since you are such a good friend of mine Apapun yang gue bercanda di luar sana Harusnya lu oke lah Karena You know But sometimes it can hurt people's feelings You know what I mean? Nah Itu yang gue belajar Makanya sekarang gue Sekarang kalo lu liat gue sekarang Amma gue yang 4 tahun yang lalu Gue tuh orang lebih hati-hati Kalo ngomong sama orang Gak mau terlalu gimana-gimana Gak mau terlalu nyakitin Dengan kata-kata Karena kita gak tau Kata-kata kita bisa nyakitin orang That's what happened So I learned a lot from her And I miss her Gue kangen sama Ayu Kok bisa lu Belajar itu dari dia Maksudnya dia ada ngomong itu ya Kelu ya Iya kita kan ngomong kan di konten itu Permasalahannya apa dan lain sebagainya Sebelum ada konten pun Kita udah ngobrol private Ya kan kita beresinnya private lah Gak semuanya demi konten Jadi ceritanya lu ada ngomong sesuatu di luar Nyampe ke dia Dia tersinggung gitu Something like that Bisa dibilang something like that Apa sih? Tanya dia aja Tanya dia siapa? Jangan gue yang ngomong Oh gak boleh ya? Iya Udah case close Case close Nah itu kan udah tau Emang orang udah tau Kalo kita ada masalah Itulah Ada miskomunikasi disitu Oh tapi gak didetailin ya? Gak didetailin Oh tapi itu terjadi Udah lama ya? Udah lama Oh akhirnya sekarang udah clear ya? Dan lu suka ketika hubungan itu Clear dan komunikasi lagi ya? Sama dia Ya of course I mean Dia amazing banget Lu kenal dia kan? Kenal-kenal Dia teman lu juga kan? Oh dia saya Berin Teman yang baik Gue kalo belum nikah Mungkin gue akan tertarik Oh beneran? Maksudnya tertarik Untuk prospek lebih jauh Serius? Apa lu tindakan? Menurut gue salah satu Personality yang menarik sekali Di dunia entertain Ya Setuju Setuju kan? Setuju So you're gonna marry her? So you're gonna marry her? This is why I don't go to podcast You're thinking about that or no? I mean gini You're imagine about that Gini gini Kita We're friends Good friends Yes we're talking Tapi Untuk kedepannya kan Semuanya kan Tuhan harus yang atur Oke You say you believe in God right? Diplomatik sekali Lu percaya Tuhan kan? Tuhan yang ngelamatin lu kan? Atau monster lu itu yang tadi lu bilang kan? Why don't you tanya Tuhan? What's gonna happen to my life? Gue nikah gak sama dia? Oh Ask God Ask God I don't need to know that Because what happened with you Apa yang terjadi sama diri lu Dengan kedepan buat hidup lu Mau lu mau nikah sama Ayu? Lu gak mau nikah sama Ayu? Lu mau nikah sama yang kemarin? Atau Mau Bagaimana lah Dude Gue hanya pengen ngeliat Lu tuh jalani segala sesuatu Dengan diri lu Ya happy Itu aja Karena poinnya ada disana Thank you Cuman kalo netizen Orang-orang itu kan cuma pengen tau tentang Your personal life Bener Dan lu akan punya masalah besar Ketika akhirnya Lu tidak bisa Membahasakan itu Dengan enak The whole of your life You nutupin banyak sekali hal Dan lu gak mau cerita Tapi akhirnya ketika ada satu yang keluar Berantakan nih semua planning lu Dan lu gak tau mau cerita kemana Temen juga gak banyak Lu punya orang-orang Circle ring satu lu Keluarga lu juga Lu bingung nih Kadang-kadang mau cerita ke siapa Segala macem You fuck up Dan jadi fuck up itu That is the best part yang terjadi Yang terjadi sama hidup gue Gue main layangan Berantakan di gunting 8 juta How fuck up are you dulu? Dude Like fuck up banget Fuck up dude Lu fuck up dengan ada uang I fuck up tidak ada uang Kurang fuck up apa Itu lah juga pembuktian Bahwa uang tuh gak bisa Membawa kebahagiaan buat lu Money It's not the answer To life There you go Lu bisa bilang gue fuck up ada uang Lu fuck up tanpa uang Dari situ lu bisa liat bahwa Duit tuh gak Duit itu bukan jawabannya So tujuan hidup Lu akhirnya apa nih sekarang? What do you want? Mau nyari happiness What is happiness for you? There you go I don't know Okay Mungkin gue harus ke gunung kali Di Tibet gitu Gue bertapa dulu kali Cari tau apa Jadi sekarang ini hal yang bikin lu seneng apa? Are you tinting? I love you Hanya itu kayaknya I want drink with buah itu I want drink with buah Drink, 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 drink Apa Lu bisa Family makes me happy Ya of course Keluarga gue Ring satu gue You know Traveling That makes me happy juga Iya Iya Tapi kenapa terasa kosong gitu ya Iya Makanya lu suka ngerasa gitu gak bro I'm asking you Do you feel Lu ada di tahap yang orang-orang pengen jadi lu Lu punya podcast yang luar biasa Sponsors everywhere You got money coming in You got team You got your own company Tapi sometimes you're empty No Lu gak pernah? Dulu ya Sekarang lu udah okay? No I'm okay Well itu artinya maybe gue masih OTW OTW sih OTW to becoming like you Karena kadang-kadang memang kan orang tuh Kalo Menjalani sesuatu Ada titik-titik dimana dia ngerasa Akhirnya apa yang dia jalanin itu Gak bikin dia happy Dan itu yang gue pengen kasih tau sama lu Bahwa lu sekarang ada di titik itu Dan lu harus bisa ngejalanin itu dengan organik Jangan lagi create another boy William Right Just become I am Diri lu aja Sometimes orang-orang sekitar bilang I just need a break You know Bukan stop Bukan quit You know Whatever Tapi Take a long break Nafas Karena yang gue bilang Gue belum berhenti kerja Semenjak tahun 2012 Every day I'm working Bersyukur Puji Tuhan You know Tapi ya itu Ujung-ujungnya kita burn out Kayak mobil yang kepanasan Gak pernah dimatiin Taking a break Taking a break Itu adalah cara untuk bersyukur juga Aku Iya Bersyukur Apa yang kamu katakan itu? Emang lu berpikir Taking a break Is not the way To be grateful To appreciate yourself Untuk berterima kasih Atau badan lu Untuk berterima kasih Atau pikiran lu Untuk berterima kasih Atau semangat lu Artinya kita tuh bersyukur Atas badan ini Makasih gitu Nah lu berpikirnya sebaliknya ya Tujuan hidup lu apa bro? Tujuan hidup gue Gue mau tau What's your aim in life? Mengisi kebosanan Gue dengan Making content Cari duit Apa Making a relationship Duit buat apa? Duit untuk kebutuhan sehari-hari Terus juga untuk pegangan What is enough for you? How rich do you want to be? I don't have that kind of things Seberapa kaya Itu tidak menjadi jaminan apa-apa boy Right Maksudnya lu nyari duit Lu kerja-kerja terus Iya End goal lu apa? End goal gue? Iya dong Meet my God And say to him My mission is accomplished Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan kasih Untuk semua pengertian Untuk semua hikmat Untuk semua proses Untuk ups and downs Untuk semua kekecewaan Untuk semua kehampaan Untuk semua kegembiraan Untuk semua proses yang Tuhan kasih To be a human To be a human I'm so grateful God Thank you so much Terima kasih Sudah memandu aku dalam perjalanan itu Sampai akhirnya Aku bisa Ada di kakimu I just want to say this Makanya gue selalu bilang Tentang sama istri gue Yang One day if I go Take care all the things That I work for it Is for you For the kids For the people who works for us Is for the people around us Yang kita perlu bantu Dan ingin untuk Terima kasih sama Tuhan Karena dia sudah banyak sekali Baik sama kita Setuju Setuju I have to agree with you Iya Tapi It's not fair Ketika gue harus Ngejalani satu kehidupan Tapi gue sendiri Tidak punya kehidupan Untuk diri gue It's not fair Yeah that's true And gue Bilang sama Tuhan selalu Tuhan apa yang kau berikan sama aku Ini hanya titipanmu And I know exactly And I have experience Gue punya pengalaman One day ini tidak akan Bisa bikin gue bahagia kok Tapi bisa membuat Jalan bahagia Bener Tapi tidak menjamin apa-apa Bener Bener Ini kita kerja keras Sukses punya duit Itu gak menjamin kebahagiaan Tapi Bisa mempunyai akses Untuk Banyak hal Sehingga kita bisa Mungkin cari tahu Apa sih yang Bener-bener membuat kita bahagia Because we have more access Iya kan Makanya kerja keras I urge people Semuanya Untuk kerja keras Cari uang You know Karena ketika kita punya itu Duit gak bikin bahagia At all It's just paper Affordable Tapi ketika kita bisa Meng-afford banyak hal Di dunia ini Kita bisa jalan-jalan Kemana-mana Karena kita punya Aksesnya itu Lo ngerti gak bro Mungkin Kita bisa cari kebahagiaan Di luar sana Dengan akses yang kita miliki That's what money is for Not for happiness For sure Ya karena lu udah sampe Di titik ini Kalau dulu lu gak Berpikir begini Lu ngomong ini ke orang Dia gak nyampe That's why I don't complain Itu dia That's why I don't complain This is my first time Curhat begini Ngomong kayak gini Komplain ya Menurut lu komplain Mungkin bagi orang Yang gak di posisi ini They don't They don't relate Yang gue Tadi lu ngomong begitu Ntar ngomong ke orang Gak bakal nyampe Sekarang gue ngomong lagi Dia takut orang Ngeliat dia itu Gak bersyukur Gue keliatan gak bersyukur gak Disini Nih gue tanya tim lu deh Gue keliatan gak bersyukur Gak keliatan gak bersyukur gak 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 Aneh kan lu Lu itu Bukan takut komplain Lu takut Orang ngeliat lu Itu gak bersyukur Lu takut sama pandangan orang Lu takut Gue takut orang Kalo ngeliat gue Gak bersyukur Itu bener Karena I know There's so many people out there Yang butuh bantuan Dalam hidupnya And I don't wanna make them feel bad Ngerti gak maksudnya Maka tanggung jawab gue As a public figure Be happy Buat banyak orang Tapi kan I'm human Gue juga manusia Bro You know I have feelings Gue bisa ngerasa empty Gue bisa ngerasa tertekan And ini This is the first time I'm saying it On your podcast Iya Lu takut kehilangan Boy William Walaupun lu tau Lu udah create a monster And you f**k up Barang siapa takut kehilangan Dia akan kehilangan semuanya Asyap Haleluya Barang siapa Tidak takut kehilangan Dia akan mendapatkan segalanya Asyap Nika beda agama Nika beda agama gak apa-apa Oh Agama apa Enggak Kalau lu nika beda agama gak apa-apa Gue Gini Gue orangnya Tipikal Yang mungkin modern ya I'm very modern Maksudnya About marriage pun juga Nika-nika Enggak Enggak It's fine Beda agama It's fine Cuman kan negara ini kan gak bisa Iya kan Kalau negara lain Karena I believe love is love Kalau kepercayaan kita That's private Cuman mungkin susahnya adalah Nanti ke anak kita Which way are we gonna teach them to go Bener gak Dan Yaitu doang sih Gue gak masalah Kalau gue Lu masalah gak Gue Dulu gue gak masalah Sekarang Masalah Karena semua orang yang nikah Beda agama Banyak kan jadi masalah Gitu Ada sih yang gak Kenapa bule oke-oke aja Oh beda Lu gak tinggal di Luar 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 Yang Gue gede-nya disana Tapi now Gue berkarir disini Jadi banyak adjustment Yang gue harus adjust Untuk kadang-kadang melawan Logis gue Dan Apa yang gue udah pelajari Selama ini Sekolah di luar sana Karena kita kan dari kecil disana Momen-momen dimana kita terbentuk Sebagai manusia Adalah ketika kita masih kecil Menuju dewasa Gue pulang kesini ketika gue udah dewasa. Gue bingung kenapa lu mau marah waktu itu. Gue suka perempuan. Ya, gue tahu lu suka perempuan. Gak mungkin orang marah gak suka perempuan gitu. Kecuali gue ya. Gue cuma setengah kasih perempuan gue. Iya tapi itu lucu. Akhirnya gue suka perempuan. Itu buruk! Gue ngomong di podcast ya, Deddy. Lu cuma setengah kasih perempuan? Iya, tapi gue berbicara dengan dia. Oh, gue suka banget. So much. Seberapa? Do you understand what is love? Eh, gue mau denger tuh Boy William what is love. Apa sih cinta buat Boy William? Padahal gue udah mau akhiri loh. Ayo lanjut lagi Wak. Apa arti cinta buat Boy William? Ayo kita denger ya. Cinta bagi gue ya. Cinta bagi gue mungkin ketika kita bisa Menyayangi sesuatu atau seseorang Yang Tanpa Harus ada Rasa Dia harus mencintai kita balik. It has to be unconditional. Why you laughing? Lu cari cewek yang kayak gimana Boy? Makanya mungkin Mendingan gue cinta sama benda gitu Ntar sakit hati. Lu penyembah ini ya. Batu bata ya. Boy. Boy. What is marriage for you? Marriage is just a commitment between two people. Just a commitment. Ada jasnya yuk. It's a commitment between two people. Bisa diilangin kok jasnya. Slow. By the way it's okay. Boy boy boy. Boy. Keliatan kurang oke is okay. It's okay. Okay. What is love? What is love for you? Ayo ayo. Gue peduli sama dia. Gue gak mau dia kenapa-napa. Gue pengen melindungi dia. Supaya dia gak kenapa-napa. Kalo dia gak cinta balik sama lo. Lo tetep cinta gak? Dia gak cinta balik sama gue? Ya gue tetep cinta. Kalo dia selingkuh sama lo. Dia selingkuh. Dia punya pasangan lain. Dia kasih cinta dia ke orang lain. Lo tetep cinta gak? Oh engga. Nah. That's not love then. Cinta tuh harusnya unconditional dong. Bukan. Itu bukan cinta namanya. Itu apa namanya? Itu kasih. Terus cinta apa dong? Cinta harus dua arah. Iya. Cinta adalah sesuatu yang kita bersifat human. Artinya gue cinta nih. Gue sayang sama lo. Cinta kan? Makanya gue peduli sama lo. Makanya gue dateng sama lo. Yang lo cerita. Gue bilang gue ya oke. Gue mau liat gini-gini. In the proper way. Supaya gue gak nyinggung perasaan lo juga gitu. Gue gak mau be a judge. Atau ikut campur urusan lo as a friend aja. Gue tau batasannya gitu loh. Nah. Gue cinta sama karyawan gue. Makanya karyawan gue. Biasa gue kasih tau. Biasa gue tegur. Lo gak pernah marah sama karyawan lo ya? Kalau ya. Jarang ya? Kalau salah ya gue tegur. Tapi jarang kan? Cuma meledak jarang. Ada momen cuman. Lo hanya marah sama diri lo sendiri. Meledak sama diri lo sendiri kan? Sembayan. Iya. Karena lo ngerasa ketika lo ngelakuin itu. Maka image yang lo bangun terhadap dunia di luar lo itu. Tidak sesuai dengan apa yang lo mau kan? Lo enggak. Lo biasa aja. Marah-marah santai aja. Yang penting. Gue jangan ngejahatin dia. Gue jangan ngancurin dia. Tapi ada beberapa orang yang perlu kita tegur. It's a part of kita sayang sama dia. Bukan kita pengen ngancurin dia. Enggak gue tegur kok. Jangan gue gak ngamuk gitu kayak. Iya lah. Gak perlu. Oh gue ngamuk sih. Gak jangan. Iya kan. Berhenti kalau. Tapi sembari ketawa. Tapi tetep gue pecat sih habis itu. Gitu loh maksudnya Boy. Lo ngerti kan? Iya. Ngerti kan? Oke. Nah. Itu love. What is marriage? Marriage. Itu adalah. Balancing your life. Keteraturan. Ya. Balancing your emotion. Having a person yang bisa. Tell you. That you wrong. I have assistant. I have. You f**k your assistant? No. Okay. That's why you need marriage. Okay. I answer you very fast ya. Yeah. You got my point ya. I get your point. And then marriage is something that. Ketika lu kenapa-napa. You can talk with who. You will. You will talk to your mom. Nejarannya. Gak terlalu ya. Gak terlalu curhat gimana-gimana. Ya. You need somebody. Ya. You can trust. You can lie down. You can talk. You can be a kid. You pernah jadi. Waktu kemarin. Amma pacar lu. Lu pernah gak jadi kayak anak-anak gitu. Lu gak insecure. Ketika lu harus menjadi diri lu yang asli gitu. Nah itulah. Part of it gitu loh. Dimana lu tidak. Tidak punya boundaries gitu loh. Lu bisa jadi diri lu yang sesuka-suka lu gitu. Nah itulah. Marriage. Lu bisa jalan sama dia. Tapi. Ada satu hal yang harus digarisbawahi. Lu sayang sama gue kan? Iya. Yaudah sama lu aja. Alibet lu tanyanya. Gak dong. Gak dong. Kan. I cannot f**k you ya. I get it. I get what you mean though. Maybe one day when the time comes gitu ya. Iya. Gua gak nutup kemungkinan itu. Do I believe in marriage? Maybe not. I come from a divorce background gitu. Ngerti gak? Dan gua ngeliat. Without marriage is fine. Iya kan? Dan gua. Maksudnya. Gua bisa kerja sendiri. Gua orang independen. Yang ada gua yang ngayomin orang. Ngerti gak? Gua yang. I take care of people. I'm a people take care. Ngerti gak? Gua tuh susternya semua orang. So I feel like. Marriage maybe is not the answer. For a happy life. Tapi gak menutup kemungkinan. If the day comes. That it happens. It happens. Betul. If I find someone. Fall in love with her. Let's go. Betul. Tapi kan lu juga harus tau ya. Lu kan bukan dewa atau Tuhan yang akhirnya harus menanggung beban semua orang. Betul. Lu hanya Boy William yang ditolak casting dulu. Betul. That's who you are. Betul. You're lucky God kasih lu pakaian yang bagus. You're lucky Tuhan angkat lu punya derajat. You're lucky you become now. But doesn't mean. Ketika lu menjadi diri lu yang dulu. You weak. Doesn't mean. We all start from weak. We all start from stupid. We all start from zero. We don't need to be a smart people. Kalau lu udah jadi orang pinter dari awal. Untuk apa lagi lu belajar kan? Karena lu udah pinter. Yang jadi adalah lu cuman so pinter. Tapi ketika lu berlangkat dari awal. Dimana. Remember back again. Who is Boy William yang dulu. Lu harus cari dia di dalam diri lu. And talk about that. You need that. Take your time. Take your time. It's a part of being grateful. Okay boy. Thank you ya. Good luck ya. I love the conversation. Iya berat ya. Anjir. You ever seen me this sad? I can feel you lah. Gue gak pengen juga lu ngasih liat gue. Lu sedih cuman. Dia kayaknya gak paham cinta tuh apa deh. Makasih. Anjir dia mabuk.